Terima kasih yang masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana otak atik di pilkada ini setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah soal ambang batas syarat pencalonan yang kemudian bisa menjadi angin segar lah istilahnya kepada PDI Perjuangan yang sebelumnya tampaknya kok bisa gak ya gitu ya majukan calon gubernur begitu untuk di wilayah Jakarta khususnya tapi dengan adanya putusan MK ini tentu saja bisa memuluskan PDI Perjuangan untuk bisa mencalonkan gubernur untuk Jakarta. Masih membahasnya bersama dengan Seno Bagos Koro dari PDI Perjuangan kemudian ada Bung Doli Kurnia dan juga Mas Jayadi Hanan. Melanjutkan tadi kalau katanya Mas Jayadi mengatakan kalau ada hitung-hitungan di atas kertas untuk berpeluang menang menjadi lawan yang sepadan untuk lawan yang sepadan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini komposisinya adalah Anis Baswedan dan juga calon wakil gubernurnya dari kader PDI Perjuangan. Tarolah dikatakan tadi Mas Jayadi mengatakan ada nama yang kemudian menjuat adalah Mas Hendra Pihadi begitu ya Mas Hendi begitu. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri sudah ada hitung-hitungan semacam ini? Mas Seno? Ya pasti Mbak artinya kan skenario atau simulasi-simulasi pasangan calon itu sudah kita dalami bahkan sebelum ada putusan MK yang tua. Karena prinsipnya sebelum kemarin kami masih terus optimis bahwa kami akan mampu mengajukan pasangan calon sendiri di luar nama yang sudah beredar sejauh ini. Sebagai poros yang anti-mainstream itulah kepercayaan dan keyakinan politik kami beberapa minggu terakhir. Kami percaya bahwa di detik-detik air akan ada terobosan maka nama-nama itu kami simulasikan. Termasuk misalnya ada yang muncul dari arus bawah ada Pak Anis dan Pak Rano Karno, ada Mas Hendi muncul. Termasuk tentu saja Pak Ahok sebagai kader yang secara survei elektoral juga angkanya selalu cukup tinggi. Jadi kami tentu saja melakukan simulasi dan mendalami nama-nama itu. Jadi sekarang ini tinggal mengambil momentum yang tepat, timing yang paling pas untuk bisa mengumumkan. Pada dasarnya kami pun hingga hari ini sebelum Janur Melengkung nanti di tanggal 29 Agustus kami masih terus membuka ruang komunikasi, membuka peluang untuk melakukan kerjasama politik dengan partai-partai politik di luar kami. Meskipun nanti apabila PKPU-nya sudah diterbitkan kami bisa melenggang sendiri. Tetapi kami tetap ingin kalau misalnya ada kawan-kawan partai politik lain yang mau bekerjasama tentu kami sekarang juga sangat terbuka sebagaimana kami ingin untuk bisa menyediakan opsi terbaik bagi masyarakat. Selain berkomunikasi dengan kawan partai politik, apakah juga PDI Perjuangan juga berkomunikasi dengan calon-calon potensial? Salah satunya adalah yang kita tahu calon potensial yang populer betul di Jakarta adalah nama Anies Baswedan. Benarkah demikian? Ya pasti, pasti secara informal kita membangun terus komunikasi termasuk dengan Pak Anies Baswedan dengan beberapa kader-kader senior partai yang memang ditugaskan untuk melakukan komunikasi dan penjajakan itu juga terjadi komunikasinya. Apalagi kalau bicara Pilpres, kita di Pilpres kemarin juga secara informal juga banyak bicara, karena banyak concern yang sama dari kami dengan Pak Anies tentang misalnya menjaga demokrasi tetap berkualitas, tentang melawan NKK, nepotisme, kolusi, korupsi. Secara informal, Mas Seno, secara informal sudah berkomunikasi dengan Mas Anies. Tapi bagaimana secara formalnya? Karena ada juga yang mengatakan kalau Mas Anies mau harus dimerahkan dulu menjadi kader partai. Benarkah demikian? Benarkah. Komunikasi formal itu terjadi nanti kalau sudah melampaui tapan-tapan yang dilalui melalui kesepakatan informal. Jadi ini tentu saja percakapan informal dengan semua pihak kita lakukan. Dan saya rasa partai-partai politik manapun juga melakukan itu dengan tokoh-tokoh potensial yang masuk ke dalam radar penjajakan. Dan Pak Anies kita tahu memang namanya salah satu yang sangat sering dibicarakan di Jakarta bersama dengan setidaknya dua nama lain. Pak Ahok, kemudian Pak Ridwan Kamil. Jadi itu ekspresi warga Jakarta yang harus kita hargai. Tapi benar nggak kalau memang syaratnya ketika mau dimajukan, Mas Anies ini harus kader dulu. Kalau kata Pak Komarudin Watubun mengatakan tidak mau dihianati, Anies harus jadi kader PDI Peju dulu jika mau maju di Pilgub Jakarta. Benar nggak ini? Ya, kami bicara tentang keanggotaan partai itu saya rasa adalah bagian dari kesuka relaan masing-masing orang. Apalagi PDI Perjuangan ini komitmennya adalah berbasis nilai. Jadi bukan persoalan semata-mata kesetiaan. Mas Eno? Mas Eno? Ya, silahkan Mas Eno. Terima kasih Mbak Adisti. Jadi kalau bicara PDI Perjuangan ini kesetiaannya pada gagasan dan nilai, pada ide. Bukan semata-mata pada orang per orang. Sehingga saat mau bergabung dengan kami, kesuka relaannya ini dibangun dari komitmen atas kesamaan gagasan. Tapi ada informasi trauma nih, takut dihianati lagi nih. Makanya harus jadi kader dulu lah gitu. Ya, karena itu bicara tentang ketidaksamaan secara prinsip-prinsip ide. Secara komitmen kebangsaan tentang bagaimana membicarakan tentang janji yang dibangun bersama. Jadi itu perjalanan panjang sejarah kami, kami memang seringkali berada di fase sejarah yang akhirnya mengalami situasi-situasi seperti itu. Tetapi saat bicara masa depan, apalagi masa depannya sangat dekat di Pilgada saat ini, tentu kita tidak ingin pengkhianatan terhadap komitmen, pengkhianatan terhadap nilai itu terjadi lagi. Maka siapapun calonnya, kami harapkan bisa melakukan komitmen terhadap nilai-nilai yang memang kita yakini bisa kita sepakatin bersama. Tidak terkecuali siapapun. Oke, jadi jangan sampai berhianat dengan komitmen yang sudah dibangun sejak awal begitu ya. Oke, termasuk juga komunikasi yang sudah dilakukan secara informal bersama dengan Anies Baswedan dan juga kawan partai politik lain begitu ya. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju? Kalau kawan partai politik lain saya rasa memang semuanya punya platform sendiri. Tetapi bicara tentang Pilgada, ini kita bicara tentang how to govern juga, bagaimana memimpin yang baik 5 tahun ke depan, bukan hanya how to win. Ibu Ketua Umum kami, kalau menyampaikan pemikiran politiknya di dalam forum pada saat menyampaikan rekomendasi kepada calon kepala daerah di belombang pertama kemarin misalnya, itu bicaranya, titik tekannya daripada bagaimana memimpin yang baik, bagaimana menjaga nilai-nilai demokrasi yang baik. Sehingga tentu saja hal-hal semacam itulah yang kita dalami pada saat melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh di luar partai. Karena kalau tokoh-tokoh internal partai itu semua sudah ada di dalam proses kategorisasi kami. Oke, secara informal sudah berkomunikasi bersama dengan Anies Baswedan untuk membahas juga soal dinamika Pilgada ini, apalagi setelah putusan MK ini ya yang kemudian bisa PDI Perjuangan mencalonkan calon gubernur atau calon wakil gubernurnya dari PDI Perjuangan untuk Jakarta yang kita tahu ini merupakan center of attention begitu. Nah kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, Bung Doli. Bung Doli ini kan itu artinya dengan adanya putusan MK, partai politik selain partai Golkar juga bisa sebenarnya mencalonkan. Kemudian PDI Perjuangan, Gerindra. Nah kalau di Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana bisa terus untuk mensolidkan setelahnya ada after putusan MK ini? Jangan sampai yang dikhawatirkan adalah ada gerakan balik kanan. Ya, seperti yang juga saya sering sampaikan dan itu yang menjadi koridor bagi partai Golkar ya. Dalam menghadapi Pilgada ini sebenarnya ada dua prinsip. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencalonkan pasangan itu, apakah itu dari kader kita atau kemudian dari teman-teman Koalisi Indonesia Maju itu punya potensi untuk menang. Itu pertama. Jadi jujur besarnya itu adalah menang. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin kita menjaga harmonisasi, komunikasi ya yang selama ini sudah terbangun sesama bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi sebetulnya dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, dua prinsip ini tidak terlalu banyak berubah. Apalagi kita kan Golkar, sebetulnya sudah tinggal sedikit lagi ya kita putuskan ya. Nah, tinggal sekitar enam atau tujuh di provinsi dan kemudian ada tinggal 110 lagi ya untuk kabupaten kota. Nah, dan itu dalam nanti mengambil keputusan yang sisa itu tetap memegang prinsip itu. Jadi sebenarnya dalam Koalisi Indonesia Maju, apakah ada putusan ini atau tidak, saya kira kami tetap dalam prinsip yang tadi itu, bagaimana kita mendorong supaya calon-calon kita punya pulang untuk menang. Yang kedua, sebisa mungkin kita menjaga harmonisasi, kebersamaan dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Oke, jadi bisa dipastikan tidak ada gerakan balik kanan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini sudah terkunci begitu ya, solid ya? Ya, sebetulnya istilah balik kanan itu kan pengertian begini, kita bisa maju sendiri-sendiri. Betul. Nah, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini juga ada di beberapa daerah yang masing-masing di antara kita, itu bisa juga maju sendiri-sendiri gitu. Tetapi, tadi karena kita terus ingin merawat ya, kebersamaan kita selama lima tahun ke depan dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang bagaimana supaya nanti ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, maka kami tetap membangun kebersamaan itu. Oke, dipastikan bisa tetap solid walaupun memang setelah ada pasca putusan MK ini, partai politik bisa mencalonkan begitu ya, paston Cagup ataupun Cawagup begitu. Tapi untuk Kim sendiri sudah dipastikan ini tetap solid begitu, tidak ada soal balik kanan dan segala macam. Insya Allah. Oke, walaupun nanti ada dinamikanya gitu, potensinya sudah diantisipasi soal ini? Oke, dinamika itu pasti ada dan selama ini juga terjadi seperti itu. Kita dalam memutuskan final dalam pencalonan satu pasang di daerah tertentu itu, pasti prosesnya juga cukup panjang ya, dinamis. Karena itu seperti juga yang sering saya katakan, tidak semua daerah itu sama atau bisa dijiplak ya, konsolasi nasional dengan konsolasi atau konfigurasi politik di daerah. Nah ini yang kemudian nanti membuat di daerah itu menjadi dinamis. Tapi Alhamdulillah pengalaman kita selama ini ya, sampai sebelum keluarnya putusan MK ini, Alhamdulillah kami bisa dapat titik temu ya, ketemu solusinya. Tetap tadi itu, bagaimana kami bisa mendorong calon kami tetap menang, yang kedua menjaga keharmonisan. Nah, keharmonisan ini juga, kami juga memahami ada di beberapa daerah yang bisa bersama-sama, ada yang juga di daerah lain yang belum tentu bisa sama-sama. Oke, karena memang menjaga keharmonisan apalagi partai politik yang diada di Kualisi Indonesia Maju ini tidak sedikit ya, Bung Doli ya? Betul. Oke, itulah yang kemudian menjadi tantangan tentu saja untuk Kualisi Indonesia Maju, jangan sampai kemudian dengan adanya putusan MK ini, ada dinamika kerikil-kerikil yang akhirnya ada gerakan balikanan. Itulah yang kemudian dijaga keharmonisannya. Nah, kalau Mas Jayadi, terakhir Mas Jayadi, Anda melihat kalau Kualisi Indonesia Maju, adakah potensi ini, dinamika setelah pas siap putusan MK ini? Karena kita tahu Kualisi Indonesia Maju ini, partai politiknya banyak sekali yang tergabung di dalamnya, apalagi setelah MK ini, parpol ini bisa memajukan sendiri calonnya? Ya, memang tidak mudah ya menyeimbangkan antara dinamika politik nasional dengan dinamika politik di daerah masing-masing ya. Contohnya itu misalnya di Tangerang, Tangerang Selatan kalau nggak salah itu kan Golkar punya calon sendiri, sementara Gerindra juga punya calon sendiri. Di Banten kemungkinan juga Golkar punya calon sendiri, sementara yang lain di Kim mungkin berbeda gitu. Itu contoh saja, dan selama ini, dan itu belum putus solusinya gimana gitu. Tapi dugaan saya begini ya, untuk daerah-daerah yang sangat strategis seperti Jakarta, atau Jawa, atau daerah lain yang dianggap sangat strategis, dugaan saya Kim akan berusaha untuk sesolid mungkin, agar tidak ada yang balik kanan atau belok kiri gitu ya, seperti Jakarta. Nah, di Jakarta dugaan saya, apa namanya, sudah sulit bagi partai-partai itu, yang 12 partai itu untuk pindah, terutama partai-partai yang punya kursi di parlemen. Tapi di daerah-daerah lain, yang tidak terlalu dianggap tidak menjadi perhatian atau concern utama, dengan berbagai pertimbangan ya, pertimbangan pemerintahan ke depan, pertimbangan politik, pertimbangan pemilu 2029, dan sebagainya, maka daerah-daerah itu mungkin akan agak dilus, dibiarkan bertarung, misalnya kalau yang tidak ada solusi untuk bersama, dibiarkan bertarung, tapi dengan kesepakatan bahwa itu tidak akan mengganggu koalisi Kim di tingkat nasional. Jadi, ada level gradasi keketatan dalam menjaga soliditas Kim itu. Tapi, kalau untuk wilayah strategis di Jakarta, itu artinya tidak akan banyak berubah gitu, kalau dari koalisi Indonesia maju. Plus ini? Ya, dugaan saya sementara ini begitu, karena katakanlah misalnya PKB, lalu balik lagi mau mencalonkan ANIS gitu. Tapi kan itu ada konsekuensi, konsekuensinya misalnya di Kim di tingkat nasional, gitu kan, demikian juga dengan NASDEM, atau PKS juga begitu kan. Jadi, konsekuensi-konsekuensi itu, kalau dia menyangkut tidak hanya di daerah yang bersangkutan, tapi juga terkait dengan tingkat nasional, maka itu menjadi sulit bagi partai-partai itu untuk pindah. Tapi di daerah-daerah yang dianggap tidak terlalu, tidak se-strategis Jakarta misalnya, saya kira Kim bisa membuat kesepakatan bahwa untuk daerah-daerah tertentu diberi ruang untuk saling bertarung di antara sesama anggota Kim, atau kader-kader yang ada di partai-partai yang ada di Kim. Jadi, dengan kesepakatan yang sifatnya bertingkat seperti itu, soliditas bisa dimaknai secara lebih luas. Oke, konsekuensi nasional semacam apa yang kemudian harus dielaborasi lagi ini? Misalnya begini, saya perjelas, misalnya begini, Nasdem masuk ke Kim, kan Nasdem itu masuk ke Kim, menjadi Kim Plus. Saya kira salah satu, ini dugaan saya ya, salah satu syaratnya adalah Nasdem tidak nyelonin anis di Jakarta. Nah, itu berarti kalau misalnya Nasdem balik kanan, mau nyelonin anis lagi, maka posisi dia yang sudah diterima dan dideklarasikan atau disampaikan oleh Pak Prabowo di Kim, itu akan dievaluasi lagi, kan gitu. Demikian juga dengan PKB. Kalau PKB kemudian balik lagi ke mencalonkan anis di Jakarta, maka posisi dia yang tampaknya sudah diterima di Kim untuk koalisi pemerintahan ke depan, mungkin akan dievaluasi lagi. Nah, yang masih menjadi pertanyaan memang PKS. Apakah PKS rela misalnya, tidak menjadi bagian di Kim di indekat nasional, karena misalnya dia balik lagi mencalonkan anis, itu masih bisa jadi pertimbangan. Jadi, itu yang masih harus dicermati ke depan. Paling-paling yang mungkin itu muncul dari PKS mungkin ya. Oke, tapi Anda melihat peluangnya bagaimana untuk PKS sendiri? Karena PKS sudah diberi, apa namanya? Cataul Cawagup. Cataul Cawagup. Saya kira itu juga cukup mengikat PKS untuk tidak pindah. Oke, oke. Jadi, cukup mengikat PKS begitu ya, untuk mengikat PKS, karena memang sudah mendapatkan kursi calon wakil gubernurnya, Suswono begitu ya, mendampingi dari Ridwan Kamil. Tentu saja kita masih akan melihat apakah nanti dinamikanya seperti apa, otak-atik peta pilkada pasca putusan MK ini, karena memang putusan MK ini diputuskan di hari-hari terakhir menjelang pendaftaran pilkada. Terima kasih Bung Doli telah bergabung bersama kami dari Partai Golkar, kemudian Mas Seno dari PDI Perjuangan, dan juga Mas Jaya Dihanan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum, sehat selamat.